Pembagian zakat di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada selasa berlangsung ricu. Ribuan warga yang mengantri saling dorong satu sama lain. Di Purwakarta, Jawa Barat, jelang berbuka puasa, kelompok wanita tani Bina Lestari bersama PJ Bupati Purwakarta dan Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta membagikan 650 pak takjil sayuran gratis kepada warga. Ribuan warga terlibat kericuhan saat tengah mengantri pembagian zakat yang dilakukan oleh seorang pengusaha di Jalan Mayro, kota Makassar, Sulawesi Selatan pada selasa sore. Warga saling dorong satu sama lain saat tengah mengantri. Akibatnya sejumlah wanita yang turut mengantri pingsan dan beberapa di antaranya terinjak oleh warga lainnya. Aparat kepolisian di lokasi langsung mengambil tindakan tegas dengan membatasi para pengunjung untuk masuk. Polisi mendahulukan anak-anak dan perempuan untuk menerima zakat. Diketahui, zakat yang diterima oleh para warga yakni sebesar 20 ribu rupiah untuk anak-anak dan 50 ribu rupiah untuk dewasa. Menurut pengusaha Ambor Ruka, Pembagian zakat telah dilakukan sejak puluhan tahun di lokasi ini. Dirinya diketahui telah menyiapkan uang untuk dibagikan sebagai zakat kepada tukang beca serta warga yang kurang mampu. Setelah pembagian ini, kegiatan serupa akan dilakukan di wilayah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jelang berbuka puasa, kelompok wanita tani Binalestari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat bersama PJ Bupati Purwakarta dan Dinas Pertanian Purwakarta membagikan 650 pak takjil sayuran berbagai varitas kepada masyarakat dan pengendara yang melintas di Pasar Jumat, pusat kota Purwakarta selasa petang. Sejumlah warga yang mendapat takjil sayuran pun merasa senang karena sedikitnya bisa meringankan pengeluaran untuk kebutuhan hidangan berbuka puasa. Pembagian takjil berupa sayuran ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam pengadaan sayuran. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.